dan untuk selanjutnya asroh cara menjinakannya cukup luah mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya eri beranto dengan channel saya itbm channel oke asroh pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan video bagaimana cara menjinakkan burung kutilang cara menjinakkan burung kutilang liar di dalam sangkar asroh ya oh iya masroh ini berhubung burung ini kemarin saya dapatkan dari pengepul asroh ya atau istilahnya dari pemikat asroh dan saya sudah bikin videonya tentang unboxing burung ini burung ini untuk kalian yang masih pemula dalam menjinakkan burung kutilang ini jangan khawatir masroh ya mari kita langsung belajar bareng-bareng cara menjinakkan burung kutilang ini biar lulut atau biar tidak gelapakan asroh ya oke bro saya cuma ingin memberitahukan asroh ya tidak langsung memperhatikannya dikarenakan ya waktunya merepet asroh ya atau dadakan ini oke untuk langkah yang pertama asroh langkah yang pertama kita harus memadikan burung ini setiap hari asroh ya kalau kita dapat dari pengepul atau hasil begatan asroh memadikannya kurang lebih jam setengah 7 asroh ya kalau saya setengah 7 memadikannya sampai basah kurang lebih dikeringkan 20 menitan asroh oke untuk cara yang selanjutnya bagi saya yang sangat efektif untuk menjinakkan burung ini dari pakannya juga asroh ya sangat berpengaruh asroh untuk pakannya juga kita harus menggunakan pakan yang dimakan di alamnya asroh ya bisa menggunakan pisang atau papaya untuk hasil begatan jangan dikasih fur dulu asroh dia melatih makanannya asroh ya biar tidak stres jangan dikasih langsung fur atau fur warayam atau warayam war manuk kita harus menggunakan pakan alaminya bro gunakan pisang papaya dan buah-buahan lainnya masroh ya untuk burung ini ya termasuk burung pemakan buah-buahan masroh kita bisa menggunakan itu biar tidak stres masroh tadi saya sudah bilang biar tidak stres burungnya oke untuk langkah yang selanjutnya kita harus mengasingkan burung ini selama kurang lebih 2 sampai 3 hari dulu masroh ya biar burung ini tidak terlalu gelapakan atau biar tidak kesit masroh kita harus mengasingkan burung ini di tempat yang sepi 2 sampai 3 hari dan oke selesai itu kita harus sering-sering berinteraksi dengan burung kutilang ini masroh ya kutilang liar caranya berinteraksi ya gimana masroh kita sering interaksi begini masroh seperti ini burung ini biar tidak kesit lagi masroh ya atau biar tidak gelapakan oke caranya seperti burung itu bro untuk langkah yang selanjutnya kita bisa eh kita kita biar bro ya rani bro si ya bro nangel burung selesai kita interaksi dan burung ini mulai jinak masroh ya kita harus tempatkan burung ini di tempat yang agak sedikit ramai masroh ya seperti di depan rumah yang sering yang sering kita lewati masroh ya burung ini biar tidak asing lagi masroh oke bro begitulah cara saya menjinakkan burung kutilang masroh ya burung ini sangat istimewa bagi saya masroh ya burung murah sesudah kejauhan masroh ini kemarin saya beli belum mau berkejau masroh sekarang sudah mau masroh ya kalau pagi masih sembunyi sembunyi masroh kejauhnya masroh ya oke bro mungkin cukup sekian masroh ya video kali ini tentang cara menjinakkan burung kutilang dan saya tidak memperhatikan dulu masroh ya ya tadi dikarenakan waktunya mepet masroh oke nah ini bro burungnya bro sudah mulai jinnak masroh ya nah itu ada suara burung kutilang kliaran ini sopuk gredo oke bro kalau gredo bereng kisik oke bro oke bro mungkin cukup sekian video kali ini dan apabila ada salah kata dari ucapan saya mohon dimaklumi masroh ya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua masroh ya oke bro sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat masroh ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax